SENDOK 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 SENDOK…. Iya, karena modelekkan dia sama. Kita kasih sehingga manggar bi Tucson tidak Moses T entrukar. Kan ada sinetron putri jendok dan hancar biasa yang tadi. Biasanya zendok sehingga kita tendok. Itulah kepsi tipestcap разat dendukar. Caranya sangat cukup dengan menggunakan kutex tadi, Oke, pengambang me ProvAh동 nante kita tendok和rawan apa, Merah deh. Kana sendoknya warna hadiru yang menyuruh tentang merah. Biar gak ketukar. Kita taruh aja di sini Kok disini? Gimana? 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 Oh iya? Maksudnya di ujung sini? Iya, iya. Iya, iya. Enggak, tapi disini juga works kok. Iya, works. Tiga orang begitu memakan. Ah, ada kuteknya? Di siapa ini? Di kajahnya? Gitu. Tanda kita sebetulnya. Terserah kita menara dimana ya. Disini boleh juga. Tapi itu oke banget buat nandain ya. Kadang-kadang kalau pakai lakban, pakai apa, pakai nama, ilang. Ilang. Bisa disopet juga ya kalau ini jadinya. Merah. Tuh, lihat tuh. Gak mungkin ketukar sana. Gak mungkin ketukar lagi kumpul. Gak beda. Wah, itu punya aku yang merah. Ini punya aku yang biru. Punya kamu mana? Aku gak ada. Gimana, Oy? Oy! Simple tapi apa? Paste! Kita akan membuat apa? Kita akan membuat lampu. Lampu? Lampu. Lampu cantik dari gelas. Dari gelas. Lilin. Dan kita pakai karton. Iya. Jadi kartonnya kita buat setengah lingkaran. Hampar rindukan pagi. Lagu selong. Walau begini, begini. Nih. Nih. Karton ini kita buat apa ya? Kita bikin. Wow! Keren! Ya. Keren! Nih. Kita nyalakan dilinnya. Nih. 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 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Siapa saya bilang? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Make a wish coba. Jangan ditiup, Pak. Pertama ya. Pertama. Dia nggak ulang tahun. Yang kedua. Ini punya saya. Yang ketiga. Ekspresinya kok begitu sih ulang tahun. Oke. Laki orang nggak ulang tahun. Oh! Jangan. Jadi langkul ya. Jadi kayak langkul. Tapi ya cukup oi, kan? Oi, oi, oi. Oi, oi. Oi. Simba kan? Simba kan? Simba kan? Tapi paten. Sudah kan? Aduh gini buat sama Andre. Apa? Aku nggak perlu ginian buat apa sih? Perlu dong. Buat apa sih? Wah, sudah kan? Wah, ini keritingin rambut. Buat apa? Keritingin rambut. Terus keritingin rambut dengan sudatan. Emang bisa? Ih, ntar saya suntik nih. Ih, nggak jabak lu lama-lama. Bisa, bisa, bisa. Coba yuk. Yuk. Kan rambutnya panjang nih. Coba nih. Pakai. Ini sudatan. Gulung. 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 Tuh, digulung, 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 digulung. Pokoknya sampai gini. Itu dilepas. Tuh. Ini sebenarnya diikat gini doang juga bisa tuh. Oh iya, benar. Ini juga kenceng. Iya, bagus. Iya, iya, iya. Ini diamkan beberapa saat. Apalagi rambut setengah basah. Jadi agak kering-kering suam-suam. Kita kerliin ini. Diamin aja sampai dia kering sendiri. Tinggal dibuka deh. Jadi? Kerli. Tuh. Iya benar. Ini baru sebentar. Kalau kita nggak bawa pun lagi jalan bisa mampir ke warung sedotan. Ke warung gulung. Di sedotan. Di sedotan. Luar biasa. Ini berarti, apa ya? Ini bisa jadi jawaban atas segala doa ya. Ini juga ya. Maksudnya orang-orang berpikir akhirnya dapat jawabannya. Gimana? Simple? Simple tapi paste. Gimana? Jadi ini kita menemukan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai lagi jadi lebih bervaedah ya. Ini kita potong. Saya potong dulu ya. Wih. Luar biasa. Oh my God. Banget. Langsung dibelak. Dibelak, Bang. Gimana? Gimana? Jadi setelah dibelak dua seperti ini, lalu mulailah kita membuat jebakan nyamuk. Ya. Yang pertama adalah kita masukkan dulu air putih di sini ya. Air hangat lah ya kalau bisa ya. Dengan buku. Pak, bapak. Bapak nyiram. Nggak apa-apa. Kurangnya segini. Nggak apa-apa. Terus, habis itu masukkan apa lagi? Belum. Apa namanya tadi? Gula merah. Gula merah. Gula merah. Gula merah. Seberapa banyak? Nah. Suka-suka ya? Suka-suka aja. Ini masukkan semua nih Pak? Iya, laginya dimasukkan semua. Betul. Oke. Nah ini bahan-bahan ini akan menjebak nyamuk. Setelah itu baru kita masukkan potongan botol ini ke atasnya. Terus? Begitu saja? Kita lakban. Oke. Oke. Lakban nih? Lakban. Lakban, kita tutup untuk mengikatkan satu botol yang satu dengan botol yang lainnya. Uish, udah langsung pas ya. Hebat-hebat. Ada presisi ya. Nah, nyamuk biasanya suka dengan tempat-tempat yang gelap. Terus? Iya. Kita untuk membuat jebakan nyamuk supaya dia datang ke sini, kita bikin suasana gelap. Oh. Dengan menutup seluruh pinggirnya ini. Dengan lakban hitam itu? Bisa dengan lakban hitam atau dengan kain hitam. Oh, dengan kain hitam. Atau plastik. Betul. Oh, ada plastik. Ada plastik. Nah, itu dia. Gini ya. Jangan ditutup. Atasnya. Atasnya tutup kebuka. Oh, iya. Oke, oke. Mungkin kurang lebih. Nah, kurang lebih kayak begitu. Kurang lebih ya. Nah, kita kasih lakban lagi. Mari. Oh, ternyamuknya nggak bisa masuk ya kalau tadi ya, Pak? Iya. Oh, dikasih baju ya, Pak? Dibajuin ya? Dibajuin. Nah, ini kita membuat jebakan untuk nyamuk. Oke, gue turun. Oke. Nah, set. Sudah. 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 Ini tinggal ditaruh di tempat yang ada nyamuknya. Oke. Set. Tempat yang biasa nyamuk sering berseliwuran ya. Nanti kalau dia masuk ke dalam. Karena kan di dalam itu ada ragi dan apa namanya itu gula merah. Itu memancing dia untuk masuk ke dalam. Lebih dalam, lebih dalam lagi. Lebih dalam, lebih dalam. Lebih dalam, lebih dalam. Dia ternyamuk di sini. Pak? Oke itu ya. Jadi. Ini sangat oi sekali tips ya. Ya, oi sekali. Nah, Sultan bisa mempraktekannya. Boleh. Boleh, boleh. Ini memang penting banget. Betul sekalian. Bagaimana? Oh! Setelah ini akan ada para pemain film Merah Putih memanggil yang akan berbagi kisahnya saat menjadi tentara. Tetap di pagi-pagi. Semangat!